Proses evakuasi terhadap para korban jatuhnya pesawat Hercules TNI AU di Medan terus dilakukan. Rumah Sakit Umum Pemerintah dan Malik Medan telah menerima 54 jenazah korban jatuhnya pesawat Hercules C-130 milik TNI Angkatan Udara di Medan, Sumatera Utara. Sebanyak 54 korban tewas sudah sampai ke instalasi jenazah Rumah Sakit Adam Malik. Dari keluarga korban diperoleh informasi bahwa Hercules yang jatuh tersebut mengangkut warga sipil dengan tujuan Pulau Natuna dengan membayar 1 juta rupiah. Menurut Kepala Penerangan Squadron 32 Lanut Abdurrahman Saleh Malang, Letko Sutristo mengaku tidak mengetahui di pesawat Hercules C-130 itu terdapat penumpang sipil. Sebab saat berangkat dari Lanut Abdurrahman, pesawat itu hanya membawa 12 kru pesawat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.